Intro Hai para pecinta film, pernah gak kalian membayangkan Apa jadinya jika terdapat sebuah bencana misterius yang membuat seluruh teknologi tak bisa digunakan Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam seris berjudul Tribes of Europa Seris ini terdiri dari 6 episode Seperti biasanya, saya akan langsung membahasnya dalam satu video Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya Seris dibuka dengan sebuah cerita yang terjadi pada tahun 2029, tepatnya pada bulan Desember Pada saat itu, dunia mengalami pemadaman global hingga semua teknologi tak bisa digunakan Kejadian ini pun belum diketahui apa penyebabnya Hingga terjadilah perang antar negara yang saling menyalakan satu sama lain Peristiwa ini pun disebut sebagai Desember Hitam Setelah peperangan yang cukup panjang Umat manusia pun terpecah belah dan memilih hidup berkelompok yang disebut para suku Dan seris pun baru dimulai Cerita akan beralih ke benua Eropa di tahun 2074 Yang mana, negara-negara seperti Jerman, Perancis, Italia, Rusia, dan sebagainya sudah tak ada lagi Kini, yang ada hanyalah sekumpulan para suku Lalu, diperlihatkan ketiga orang yang akan menjadi tokoh utama dalam seris ini Ketiga orang ini bernama Liv, Kiano, dan juga Elja Mereka bertiga adalah saudara kandung Mereka bertiga merupakan penduduk dari suku bernama Origin Ketika mereka bertiga sedang berburu seekor hewan Tiba-tiba terdapat sebuah pesawat canggih yang terjatuh di wilayah mereka Liv yang panik pun langsung mengajak kedua adiknya untuk mengabarkan kepada ayah mereka Setibanya di pemukiman sukunya Liv langsung mengatakan kepada ayahnya yang bernama Jacob Jika terdapat sebuah pesawat canggih yang terjatuh di wilayah mereka Jacob yang merupakan pemimpin di sukunya Dia pun langsung memerintahkan beberapa orang untuk mencari tahu tentang pesawat itu Di suatu tempat diperlihatkan salah satu suku terbesar bernama Crow Yang membahas tentang sebuah pesawat yang telah mereka tembak Ternyata suku Crow lah yang menjadi penyebab terjatuhnya pesawat sebelumnya Seorang wanita bernama Varvara pun mengabarkan kepada atasannya yang bernama Kapitan Jika pesawat itu adalah milik suku Atlantian Sedikit penjelasan, suku Atlantian adalah suku yang paling maju di bidang teknologi Akan tetapi, keberadaan dari suku ini sangat rahasia Varvara pun memohon kepada Kapitan untuk mencari pesawat dari Atlantian yang jatuh sebelumnya Apabila mereka mendapatkan pesawat itu Maka mereka akan memiliki teknologi yang sangat canggih Keesokan harinya, Jakob mengajak beberapa orang beserta anaknya untuk mencari keberadaan dari pesawat yang terjatuh sebelumnya Ketika sudah menemukannya, Jakob pun menyadari jika pesawat itu adalah milik dari suku Atlantian Sebab, hanya suku Atlantianlah yang terkenal memiliki teknologi yang canggih Setelah melihat di bagian mesin pesawat Jakob pun menyimpulkan jika jatuhnya pesawat tersebut karena terkena tembakan Namun, pilot yang mengendarai pesawat itu sudah tak ada di sana Di lain sisi, Elja menemukan sebuah kubus yang sangat aneh Secara diam-diam, Elja pun mengambilnya Jakob kemudian menyuruh ketiga anaknya untuk kembali pulang terlebih dahulu Sedangkan dirinya akan mencari pilot dari pesawat tersebut ke perbatasan wilayah Ketika Liv dan Keanu telah pulang lebih dulu Elja memilih pergi ke rumah rahasianya untuk menyembunyikan kubus yang dia temukan Saat memasuki rumah rahasianya Elja merasa terkejut setelah melihat pilot Atlantian yang berada di rumahnya Karena pilot itu yang sedang terluka parah Elja pun berniat mencari pertolongan ke sukunya Beralih ke Jakob, saat dia telah tiba di perbatasan wilayah Dirinya pun merasa terkejut setelah melihat sebuah markas dari Republik Crimson yang sangat sepi Seharusnya, tempat itu memiliki penjaga di luar markasnya Sedikit penjelasan, Republik Crimson adalah wadah berkumpulnya beberapa suku yang saling bekerja sama Markas Republik Crimson ini tersebar ke seluruh benua yang bertujuan Untuk menyatukan semua suku dan hidup secara damai Di dalam markas Republik Crimson, Jakob merasa terkejut setelah melihat semua orang yang telah tewas Salah satu pasukan dari Crimson yang tengah sekarat pun mengatakan jika semua ini adalah ulat dari suku Crow yang mencari pesawat dari Atlantian Menyadari jika sukunya sedang dalam bahaya, Jakob pun langsung bergegas pulang Sementara itu, El Chai yang telah tiba di sukunya Dia pun mengabarkan kepada Liv dan juga Keanu jika dirinya menemukan seorang pilot dari Atlantian yang sedang terluka Liv pun langsung menyuruh kedua adiknya untuk membawa pilot tersebut ke tempat tinggal mereka Saat pilot itu sudah mulai sadar Dia pun mengatakan kepada El Chai jika sesuatu yang sangat berbahaya akan mengancam kehidupan manusia El Chai pun diperintah membawa kubus yang ditemukannya untuk menemui suku Atlantian Kubus itu akan memberikan peringatan terhadap suku Atlantian Sebab, hanya suku Atlantianlah yang bisa mengatasi hal ini Kemudian, pilot dari Atlantian itu pun mengalihkan akses kubus kepada El Chai Setelah itu, El Chai pun bertanya apakah pilot tersebut mengetahui penyebab Desember Hitam Pilot itu pun menjawab jika kubus ini akan menjadi jawabannya Maka dari itu, El Chai harus membawa kubus itu ke suku Atlantian Jacob yang baru tiba di sukunya Dia pun mengabarkan kepada penduduk di sukunya jika suku Crow yang terkenal kekejamannya kini berada di sekitar mereka Jacob kemudian menyuruh semua penduduknya untuk mengambil senjata mereka Benar saja, selang beberapa menit, tibalah para jurid dari suku Crow yang sangat banyak Jacob pun mencoba bernegosiasi jika dia akan menyerahkan pilot dari suku Atlantian yang mereka cari Namun, tanpa satu kata, para jurid dari suku Crow langsung menyerang salah satu bawahan dari Jacob Peperangan pun terjadi sangat sengit Suku Crow yang memiliki pasukan terlatih, jelas mereka sangat diuntungkan El Chai yang menemui pilot dari Atlantian, dia pun diperintah untuk membawa kubus miliknya Pilot dari Atlantian itu pun mengatakan jika kubus itu akan menuntunnya ke sebuah kapal yang bisa membawanya ke tempat dari suku Atlantian berada Setelah peperangan yang cukup lama, Liv pun langsung tak sedarkan diri setelah terkena tusukan di perutnya Sementara itu, Jacob dan beberapa orang dari sukunya yang tersisa pun langsung dijadikan sandra oleh suku Crow Ferfara atau pemimpin prajurit dari suku Crow pun bertanya tentang di mana kubus dari Atlantian berada Jacob yang tak mengetahui kubus itu pun menjawab jika dia tak tahu apa-apa Seketika, Ferfara pun langsung membunuh salah satu bawahan dari Jacob Tak hanya itu, Jacob dan beberapa orang dari sukunya yang tersisa pun akan dijadikan budak di suku Crow nantinya El Chai yang berhasil selamat, dia pun terus berlari sejauh mungkin untuk memastikan jika prajurit dari suku Crow tak mengejarnya Sementara itu, Liv yang sebelumnya tertusuk pisau di perutnya, dia pun kini kembali sadar Liv kemudian mencoba melihat-lihat ke sekitar pemukimannya Tak disangka, terlihat banyak sekali orang yang tewas secara mengenaskan Dari kejauhan, Liv mendengar suara seseorang yang sedang berbicara Ketika orang itu mendekat ke arahnya, Liv pun langsung memanahnya Ternyata, orang itu adalah prajurit dari suku Crow Liv pun bertanya tentang kemana sukunya dibawa Wanita itu yang bernama Grita pun menjawab jika keluarga dari Liv akan dijadikan budak hingga akhir hayatnya Dengan tersenyum, Grita pun menyuruh Liv agar membunuhnya saja Grita seperti tak takut dengan kematian Dari kejauhan, terdapat pasukan Crimson yang menyuruh Liv agar tak membunuh Grita Pemimpin dari Crimson pun kemudian mengenalkan namanya jika dia bernama David David memohon agar Liv tak membunuh Grita Beralih ke Elja, dia pun merasa bingung harus pergi kemana Elja kemudian mendatangi markas Crimson yang terlihat sangat cepi Saat Elja sedang mencari beberapa alat untuk memperbaiki kubus yang di bawahnya Tiba-tiba terdapat seorang penyintas yang mendatanginya Penyintas itu kemudian mengenalkan namanya jika dia bernama Moses Moses pun bertanya tentang apa yang dilakukan Elja di tempat ini Elja pun hanya diam saja Moses kemudian menjelaskan jika dia merupakan seorang penyintas yang mengumpulkan berbagai barang untuk dijual Merasa jika Moses dapat membantunya Elja pun menunjukkan kubus yang di bawahnya dan bertanya apakah Moses bisa memperbaikinya Moses yang melihat kubus itu adalah barang milik suku Atlantian Dia pun seketika merasa terkejut Sebab barang itu pasti memiliki harga yang sangat mahal Moses kemudian beralasan jika dia bisa memperbaikinya Elja pun diperintah oleh Moses untuk mengambil beberapa alat di ruangan sebelah Ketika Elja telah mengambilnya Moses pun melarikan diri dari sana Karena Moses mengendarai sebuah mobil Elja pun tak sanggup mengejarnya Dari arah belakang terdapat beberapa pasukan dari Crow yang berhasil menangkap Elja Pasukan dari Crow itu pun bertanya kepada Elja tentang dimana kubus yang di bawahnya Elja pun menjawab jika seseorang telah mencurinya Saat pasukan Crow itu akan membunuh Elja Kembalilah Moses yang langsung menyelamatkan Elja Di markas Crimson, Liv diberikan perawatan karena luka tusuk di perutnya David kemudian bertanya tentang apa yang terjadi dengan sukunya Sebab terlihat banyak sekali orang yang tewas di pemukimannya Liv pun menjawab jika suku Crow lah yang telah menyerang sukunya David pun seketika langsung terkejut David bertanya tentang apa yang dilakukan Crow di wilayah ini Apalagi markas mereka sangat jauh dari tempat ini Liv menjawab jika suku Crow sedang mencari pesawat dari Atlantian yang terjatuh Mendengar kata Atlantian, David pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari pesawat dari Atlantian yang terjatuh David kemudian menawarkan Liv agar tinggal saja di markasnya Akan tetapi, Liv pun bersikeras jika dia akan mencari dan menyelamatkan keluarganya yang dibawa oleh suku Crow Bawahan dari David pun menjelaskan jika suku Crow sangat berbeda sekali dengan suku yang lainnya Suku Crow merupakan suku terbesar di Eropa Suku Crow juga memiliki puluhan ribu penduduk Jelas, sangat susah sekali untuk menembus pertahanan dari suku Crow Walaupun suku Crow terkenal dengan kekejamannya Mereka juga terkenal dengan sifat pendiriannya yaitu tak pernah ingkar janji Di suatu tempat, diperlihatkan Jacob beserta anggota sukunya yang dibawa ke markas dari Crow Jacob tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah Beralih ke Elja, Moses pun mengatakan jika dia merasa tak tega ketika melihat Elja yang akan dia tinggal sendirian Moses juga meminta maaf kepada Elja karena dia berniat mencuri kubus miliknya Elja pun hanya diam saja Moses kemudian meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kubus itu Namun, setelah kubus itu diperbaiki Moses ingin menjualnya dan hasil penjualannya akan dibagi rata Elja yang menyadari jika hanya Moses yang bisa memperbaikinya Dia pun menyempakatinya Namun, Elja memiliki tujuan lain yaitu ketika kubus itu telah diperbaiki Dirinya akan meninggalkan Moses dan mengembalikan kubus itu sesuai amanah yang diberikan oleh pilot Atlantian Di markas Crimson, David mengatakan kepada Liv jika prajurit dari suku Crow yang ditangkapnya merupakan prajurit khusus David memiliki rencana agar Liv berusaha merayu kereta agar dia membocorkan cara tentang menembus pertahanan dari Crow Pasukan Crimson telah lama sekali menyusun rencana untuk menghancurkan suku Crow Sebab, suku Crow menjadi penghalang perdamaian antar suku di Eropa David kemudian menyuruh Liv agar segera merayu kereta Liv dengan raut wajah polos pun bertanya kepada kereta tentang di mana sukunya berada Kereta menjawab jika suku dari Liv akan dipekerjakan sebagai penambang dan dijadikan budak selamanya Kereta juga mengatakan jika Liv tak akan bisa membebaskannya Dengan tersenyum, Liv mengatakan jika dia akan membebatkan kereta Liv menginginkan ketika kereta telah bebas nantinya Dia akan berjanji dan membalas budi untuk membantu membebaskan sukunya Kereta pun bertanya mengapa Liv begitu percaya dengannya Apakah Liv tak takut jika dirinya akan dikhianati Liv pun menjawab jika suku Crow merupakan suku yang tak pernah ingkar janji Seketika, kereta pun langsung tersenyum Di markas Crow, Keanu dipisahkan dengan ayahnya ketika memasuki area tambang Keanu akan dipekerjakan di tambang bawah dengan beberapa orang Sementara itu, di markas dari Crimson David bertanya tentang rencana apa yang dilakukan Liv agar kereta buka suara mengenai pertahanan sukunya Liv pun menjawab jika dia akan berpura-pura membebaskan kereta terlebih dahulu Beralih ke Elja, diperlihatkan Elja bersama Moses yang akan pergi ke suatu tempat Moses bersama Elja pun memutuskan untuk bersahabat Di tengah perjalanan, Elja bertanya kepada Moses apakah dia mengetahui tentang sejarah dari Desember Hitam Moses pun menjawab jika dia tak tahu Bahkan, semua orang tak tahu tentang apa yang terjadi saat itu Peristiwa Desember Hitam benar-benar sangat misterius Di markas Crow, Keanu berteman dengan seorang pria bernama Linus Linus merupakan pekerja lama di markas Crow Keanu pun bertanya tentang bagaimana Linus bisa berada di tempat ini Linus pun menjelaskan Jika beberapa tahun yang lalu, sukunya terlibat perang dengan suku Crow Alasan peperangan ini, yaitu karena suku Crow yang ingin memperluas wilayahnya Karena sukunya kalah perang, Linus dan anggota suku yang lainnya pun dijadikan budak di tempat ini Di markas Crimson, bawahan David pun mengabarkan jika mereka telah menemukan jasa dari pilot Atlantian Akan tetapi, mereka tak menemukan pesawat yang dipakai oleh Atlantian Merasa jika suku Crow telah mengambilnya lebih dulu David pun mendesak Liv agar segera merayu Grita supaya dia membocorkan informasi tentang pertahanan dari suku Crow Liv pun kemudian kembali mendatangi Grita dan bertanya mengenai berbagai hal tentang suku Crow Tadi duga, Liv pun melakukan blunder dengan membahas mengenai pertahanan dari suku Crow Grita yang menyadari jika Liv ingin membodohinya Dia pun langsung menyerang Liv dan mengatakan jika dirinya tak akan percaya lagi dengan Liv Kini, harapan Liv untuk membebaskan sukunya pun mengalami gagal total Di markas Crow, ketika Keanu tengah bekerja Dia pun melihat kedua budak yang mencoba mencuri hasil tambang Secara diam-diam, Keanu mengawasi kedua budak itu yang ternyata bekerja sama dengan penjaga di tambang tersebut Beralih ke Elja, tibalah dia bersama Moses di rumah seorang wanita Moses pun mengenalkan wanita itu yang bernama Amina Moses mengatakan jika Amina adalah teman baiknya yang bisa memperbaiki berbagai barang Moses kemudian mengatakan kepada Amina jika dia memiliki barang yang sangat berharga Amina pun bertanya tentang apa barang itu Moses menjawab jika barang itu adalah kubus milik Atlantian Seketika, Amina pun langsung terkejut Elja lalu bertanya tentang benda apakah kubus ini Amina pun menjawab jika kubus Atlantian ini merupakan teknologi tercanggih yang bisa digunakan dalam berbagai hal Namun, Amina sendiri juga tak tahu fungsi dari kubus itu Sebab, baru kali ini dia bisa melihatnya secara langsung Pernyataannya mengenai kubus tersebut yang sangat canggih hanya pernah dia baca di sebuah buku Di markas Crimson, Liv menjelaskan rencana alternatif dengan menyerang David untuk membebaskan Greta Rencana ini yaitu menyerang David secara sungguhan hingga dia bapak belur Greta yang melihatnya pun mengira jikalif benar-benar menyelamatkannya Kembali ke Elja, ketika Amina telah selesai memperbaiki kubus yang dibawa Elja Dia pun mencoba mencari cara untuk mengaktifkan kubus itu Moses yang mata duitan, dia pun menyarankan agar menjualnya saja Namun, Elja langsung angkat suara dan mengambil kubus itu Seketika, kubus itu pun langsung berfungsi dan memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi di suatu tempat Belum terlihat secara jelas, kubus itu pun kembali mati Beralih ke Liv, di tengah perjalanannya, Liv bertanya kepada Greta tentang bagaimana dia akan membawanya ke markas Crow Greta pun menjawab jika mereka akan pergi melalui sisi selatan Sebab, di bagian yang sana, hanya sedikit prajurit yang berjaga Setelah mendapatkan informasi itu, Liv pun menembakkan pistol suar ke atas langit Seketika, pasukan Crimson pun langsung kembali menangkap Greta Kini, Liv pun mendapatkan informasi yang David inginkan Di markas Crow, Keanu mengatakan kepada Linus jika dia melihat kedua budak yang mencuri hasil tambang Keanu pun berniat melaporkan hal itu kepada Farvara Keanu berharap mungkin saja Farvara akan membebaskannya Saat malam hari, Linus mengajak Keanu untuk pergi ke ruangan tambang Tak disangka, Linus juga terlibat dalam pencurian hasil tambang Linus pun mengatakan jika Keanu akan mati di tangannya Linus sangat benci sekali dengan seorang pengadu Seketika, terjadilah pertarungan antara Keanu dengan beberapa teman dari Linus Keanu pun berhasil membunuh salah satu teman dari Linus yang ingin menyerangnya Di samping itu, beberapa petugas pun langsung menangkap Keanu Di ruang penjara, Keanu ditanya oleh Farvara tentang apa yang terjadi Keanu pun menjelaskan jika ada kedua budak yang mencuri hasil tambang Salah satu budak itu memakan hasil tambang tersebut Yang kemudian akan dia jual ke salah satu penjaga Karena Keanu tak memiliki bukti yang cukup kuat Farvara pun menyuruh bawahannya untuk menghantung Keanu hingga tewas Beralih ke Elja, setelah Amina memeriksa lagi kubus sebelumnya Kubus itu pun mengalami mati total Amina menyimpulkan jika kubus tersebut kehabisan baterai Amina pun teringat seseorang yang memiliki baterai dari kubus itu Dengan semangat, Elja langsung mengajak Moses untuk menemui orang tersebut Akan tetapi, Moses pun menolaknya Moses menjelaskan jika dia memiliki banyak hutang di orang yang dimaksud oleh Amina Moses tak tahu harus membayarnya dengan apa Melihat Elja yang bersedih, Amina pun memberikan Moses sebuah ponsel untuk membayar hutangnya Dari kejauhan, terdapat beberapa prajurit dari suku Kro yang masih mengejar Elja Amina pun kemudian memancing perhatian mereka agar Moses bersama Elja bisa pergi dari sana Kembali ke Keanu, ketika dia akan digantung mati Datanglah Farfara yang menemukan hasil tambang di usus seorang Buddha Seketika, Farfara pun langsung membebaskan Keanu Farfara kemudian mendatangi salah satu penjaga dan bertanya tentang apa hukuman dari seorang pengkhianat Seketika, penjaga itu pun langsung melakukan bunuh diri Keanu pun diberikan hadiah oleh Farfara dengan dibawa ke markas pusat dari suku Kro Setibanya di sana, Keanu bertemu dengan seorang pria bernama Dewiat Dia merupakan seseorang yang juga diberikan hadiah oleh Farfara Dewiat pun menjelaskan jika di tempat ini Keanu akan menjadi pengikut dari Farfara dan diberikan makanan serta tempat tinggal yang nyaman Di markas Crimson, David menjelaskan rencana yang akan mereka jalankan setelah memperoleh informasi pertahanan dari Greta Sebelum itu, David menjelaskan jika penyerangan yang akan mereka lakukan tak ada campur tangan dari markas pusat David akan bertanggung jawab penuh atas penyerangan ini Beralih ke Elja, Moses merasa bersedih karena memiliki firasat jika Amina pasti telah mati Moses pun menjelaskan jika Amina merupakan satu-satunya penyintas yang merupakan teman baiknya Dari suatu arah, Moses melihat ketiga penyintas yang sedang bersembunyi Melihat ketiga penyintas itu yang kedinginan, Moses pun langsung memanggilnya Moses kemudian bertanya tentang dari mana mereka berasal Sebab, wajah mereka sangat asing sekali Ketiga penyintas itu pun menjawab jika mereka berasal dari timur Alasan mereka melakukan perjalanan ke barat Karena di timur terdapat kawanan hitam yang membunuh semua manusia Kawanan hitam itu sedang menuju ke arah sini Seketika, Elja pun teringat perkataan dari pilot Atlantian sebelumnya Saat Moses bertanya tentang maksud dari kawanan hitam itu Ketiga penyintas itu pun tak tahu pasti Sebab, mereka telah pergi terlebih dahulu sebelum datangnya kawanan hitam tersebut Kembali ke Kiano, dia bersama beberapa orang pun diajak makan bersama oleh Farfara Hal ini merupakan bagian dari hadiah yang diberikan oleh Farfara Saat makan bersama tengah berlangsung, Kiano pun hanya diam saja Melihat telitu, Farfara pun mulai tertarik dengan Kiano Di markas Crimson, saat David akan menjalankan rencananya Datanglah pemimpin dari markas pusat yang bernama General Cameron Rencana David telah bocor ke markas pusat karena salah satu pasukannya yang telah mengadu Kini, David pun akan dihukum mati atas pengkhianatannya Beralih ke Elja, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh Tibalah dia bersama Moses di tempat tujuan Ternyata, orang yang dimaksud oleh Amina bernama Breker Dia merupakan pengepul dari berbagai benda teknologi Breker kemudian bertanya tentang apakah tujuan Moses ke tempat ini Moses pun memberikan ponsel yang dibawahnya untuk membayar hutangnya Setelah itu, Moses bertanya apakah Breker memiliki baterai dari kubus Atlantian Mendengar pernyataan itu, Breker pun langsung menyuruh pasukannya untuk menggeledah Moses dan juga Elja Setelah mendapatkan kubus itu, Breker pun menyuruh bawahannya untuk mengusir Moses dan juga Elja dari ruangannya Kembali ke Giano, dia pun diajak oleh Varvara untuk menyaksikan pertandingan gulat Pemenang dalam pertandingan gulat itu akan dijadikan pasukan dari Crow Tak hanya itu, dia juga akan diberikan hidup secara bebas Mendengar penjelasan dari Varvara, Giano pun berniat untuk mengikutinya Giano beranggapan jika pertandingan gulat itu merupakan harapannya agar bisa bebas Di markas Crimson, ketika Liv memberikan makanan kepada David David pun mengatakan jika Liv harus membunuh Jenderal Cameroon Jenderal Cameroon memiliki rencana untuk berdamai dengan Sukukro Jika hal itu terjadi, maka Republik Crimson akan dalam bahaya Sebab Sukukro sangat tahu sekali akan kekuasaan Dia tak suka berdamai dengan siapapun Dengan kata lain, Republik Crimson bisa-bisa dikuasai oleh Sukukro Kembali ke Giano, Giano pun bertanya kepada Varvara tentang cara untuk ikut dalam pertandingan gulat Mendengar perkataan dari Giano, Varvara pun mengajak Giano ke ruang latihan Setelah itu, Varvara pun menyuruh Giano untuk bertarung dengannya Ketika Giano akan tertusuk pedang dari Varvara, dia pun memohon agar Varvara tak memenuhnya Varvara pun mengatakan apabila ingin menjadi Crow, maka Giano harus menghilangkan rasa takutnya untuk mati Ternyata, inilah alasan kereta mengapa dia tak takut dibunuh oleh Liv sebelumnya Beralih ke Elja, dia bersama Moses pun memikirkan sebuah rencana agar bisa mengambil kubus sebelumnya Moses memiliki rencana untuk membuat kekacauan agar penjaga dari Breaker terpancing dengannya Dengan begitu, Elja bisa masuk ke dalam ruangan dan mengambil kubusnya Rencana pun berjalan dengan lancar Akan tetapi, setelah Elja telah masuk ke dalam, Breaker berhasil mencintuknya Breaker kemudian bertanya tentang apa pentingnya kubus Atlantian Elja seperti merahasiakan sesuatu dari kubus itu Elja pun menjelaskan jika sebenarnya, dia diberikan amanah untuk mengantarkan kubus itu ke suku Atlantian Moses yang mendengarkannya pun merasa terkejut Sebab, kesepakatannya adalah menjual kubus itu ke seseorang Elja meminta maaf kepada Moses karena telah memanfaatkannya Sebenarnya, tujuan dirinya meminta tolong kepada Moses Agar bisa memperbaiki kubus itu dan membawanya ke suku Atlantian Mendengar penjelasan tersebut, Breaker pun mengatakan jika dia telah menghenti baterai di kubus itu Breaker kemudian menyuruh Elja untuk mengaktifkannya Seketika, kubus itu pun langsung menggambarkan tentang awan berbentuk hitam yang sangat mengerikan Elja pun sangat yakin sekali jika awan itu merupakan sesuatu yang dimaksud oleh pilot Atlantian dan ketika penyintas sebelumnya Elja kemudian mengatakan kepada Breaker jika kubus ini juga memiliki jawaban tentang peristiwa di Jember Hitam Breaker yang sangat ingin tahu tentang penyebab peristiwa di Jember Hitam Dia pun langsung melepaskan Elja dan juga Moses Namun, Elja diberikan satu syarat jika dia telah mengetahui penyebab Desember Hitam Maka dirinya harus mengabarkannya ke Breaker terlebih dahulu Di Markas Grimson, Liv pun berniat membunuh Jenderal Kamerun atas perintah dari David Akan tetapi, setelah Jenderal Kamerun mengatakan jika dia akan membebaskan keluarga dari Liv Liv pun seketika langsung membatalkan niatnya Kembali ke Elja, saat dia akan pergi keluar Moses tergoda dengan seorang wanita yang sangat seksi Moses pun menyuruh Elja untuk pergi ke dalam mobil terlebih dahulu Beralih ke Liv, dia pun meminta maaf kepada David karena tak jadi membunuh Jenderal Kamerun Akan tetapi, Liv berjanji akan berusaha membebaskan David nantinya Beralih ke Keanu, Farfara tiba-tiba menyuruh Keanu untuk menusuk jantungnya Keanu pun seketika merasa terkejut Tanpa fikir panjang, Keanu pun langsung menusuk jantungnya Akan tetapi, Farfara langsung mencegahnya Ternyata, semua itu hanya ujian yang diberikan oleh Farfara Kini, Keanu pun akan ditandingkan di perlombaan gulat nantinya Kembali ke Elja, dia pun seketika merasa terkejut Setelah melihat ketiga prajurit dari suku Crow yang masih mengikutinya Ketiga prajurit itu pun langsung membantai pasukan dari Breaker Karena Moses tak kunjung keluar Elja pun langsung kembali ke markas Breaker untuk mencarinya Tak disangka, kubus dari Atlantian tiba-tiba berubah menjadi pistol Elja pun langsung menggunakannya untuk melawan prajurit dari suku Crow Hanya dalam beberapa tembakan Kubus itu pun kembali ke habis jandaya Elja yang melihatnya pun Dia langsung mengajak Moses untuk kabur dari sana Di markas Crimson, Liv memberikan akses pintu yang mengunci David ke salah satu bawahan kepercayaannya Setelah itu, Liv pun diajak oleh Jenderal Kamerun untuk menciptakan perdamaian dengan cukup Crow Kembali ke Elja, dia bersama Moses pun berniat mencari tahu tentang dimana suku Atlantian berada Dengan panduan dari kubus itu, mereka pun mengikuti arah yang disampaikan oleh kubus tersebut Beralih ke Liv, setibanya dia di gerbang dari suku Crow Jenderal Kamerun pun memerintahkan pasukannya agar prajurit dari suku Crow membukakan jalan untuknya Akan tetapi, prajurit dari suku Crow langsung menolaknya Prajurit dari suku Crow pun bertanya tentang tujuan dari Crimson mendatangi wilayahnya Dengan tersenyum, Jenderal Kamerun mengatakan jika dia akan menciptakan perdamaian Tak disangka, tiba-tiba terdapat tembakan dari berbagai arah Jenderal Kamerun pun juga terkena tembakan di bagian dadanya Liv pun seketika langsung menyelamatkan Greta sebab Greta adalah harapan satu-satunya untuk membebaskan sukunya Liv berniat menjadikan Greta sebagai penukar untuk sukunya Ternyata, penembakan itu adalah ula dari David David kemudian mengajak Liv untuk ikut bersamanya Akan tetapi, Liv pun menolaknya Kini, David berniat menyerang Crimson sesuai rencana sebelumnya Di markas Crow, Keanu dipilih oleh Varvara untuk ikut dalam pertandingan gulat Pemenang dalam pertandingan gulat ini akan diangkat menjadi prajurit dari suku Crow Saat Keanu memasuki arena pertandingan Dia pun merasa terkejut setelah melihat ayah nyala yang menjadi lawannya Keanu pun langsung emosi dan berteriak jika dia tak akan bertarung Kapitan yang merupakan pemimpin dari suku Crow Dia pun memberikan pernyataan apabila Keanu tak mau bertarung Maka kapitan akan membunuh mereka berdua Mendengar pernyataan itu, Jakob pun langsung menusukkan senjatanya ke dadahnya Saat tengah sekarat, Jakob berpesan kepada Keanu agar mencari saudaranya Setelah itu, Jakob pun langsung mengembuskan nafas terakhirnya Kembali ke Liv, dengan sangat hati-hati Liv membantu Krita yang tengah terluka untuk masuk ke markas suku Crow Akan tetapi, Krita yang kehilangan banyak darah Dia pun langsung mengembuskan nafas terakhirnya Dari arah belakang, terdapat seorang wanita dari suku Vimen yang menawarkan tumpangan kepada Liv Sementara itu, Keanu yang berhasil memenangkan pertandingan gulat Dia pun akan diangkat menjadi prajurit dari suku Crow Kini, Keanu tak lagi menjadi budak dari suku Crow Di suatu tempat, tibalah Elja bersama Moses di tempat tujuan Elja langsung bergegas mencari kapal yang dimaksud oleh pilot dari Atlantian Akan tetapi, mereka hanya melihat lautan yang sangat hening Moses pun mengajak Elja untuk kembali pulang saja Elja yang tengah bersedih, dia pun diberikan semangat oleh Moses Moses kemudian menghibur Elja jika mereka bisa berpetualang berdoaan Moses juga berjanji akan selalu menemani Elja kemanapun dia pergi Elja yang merasa kesal, dia pun langsung melemparkan kubusnya ke tengah laut Seketika, kubus itu pun langsung berubah menjadi sangat besar Ternyata, kapal yang dimaksud oleh pilot Atlantian adalah kubus itu sendiri Elja dan Moses pun langsung bergegas menaikinya Setelah itu, kubus itu pun langsung tenggelam ke dalam laut Kemudian, series pun berakhir Bagi saya pribadi, pengambilan tiga sudut pandang dalam series ini Menjadi alasan mengapa jalan ceritanya menjadi menarik Namun, dari ketiga sudut pandang tersebut Kisah dari Elja lah yang menurut Jaya paling menarik Sebab, Elja akan menjadi jawaban tentang penyebab kekacauan yang terjadi di masa lalu Tak hanya itu, petualangan yang dilakukannya bersama Moses Juga bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia Untuk kelanjutan ceritanya Kita tunggu saja di season yang kedua Baiklah, demikian pembahasan dari series kali ini Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya Terima kasih telah menonton